Intro Untuk memastikan jalannya perayaan Lebaran Idul Fitri 2018 ini berjalan aman dan nyaman, jajaran Polda Kepulauan Reo melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat seligi 2018 bersama aparat pengamanan terkait lainnya. Apel yang dilaksanakan di alun-alun Ungkup Putri Batam Center dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Reo, Irjen Paul Judit Wicarnadi, dan diikuti oleh 1730 personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Satpol Pamong Praja, Basarnas, TNI, dan personel kepolisian. Kapolda Kepri turun langsung memeriksa kesiapan personel, armada, dan alutsista yang akan dikerahkan. Selanjutnya, Kapolda menyampaikan amanat dari Kapolri kepada seluruh personel untuk menjadi pedoman pada pengamanan lebaran nanti. Kapolda Kepri, Irjen Paul Judit Wicarnadi, mengatakan, selama musim lebaran ini akan dilaksanakan operasi gabungan ketupat seligi 2018 dengan tujuan untuk mengantisipasi berbagai tingkat kerawanan yang mungkin terjadi. Apel ini juga dilaksanakan untuk menyatukan kesepakatan dalam melakukan penindakan dalam pengamanan perayaan lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah ini. Ada empat persoalan kerawanan yang saat ini menjadi konsentrasi. Pertama adalah kerawanan kelengkapan pangan yang mencakup kecukupan, ketersediaan, dan kestabilan harga. Kemudian kerawanan bencana alam dan kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan saat rumah kosong, mengingat perayaan Idul Fitri tidak sedikit masyarakat Kepulauan Reo yang melakukan kebiasaan mudik. Selanjutnya adalah kerawanan terhadap peningkatan mobilitas saat puncak arus mudik, selain itu juga kerawanan soal ancaman terorisme. Namun hingga saat ini Kepulauan Reo dipastikan masih dalam kondisi yang kondusif, aman, dan terkendali. Dalam operasi ini yang tidak kapal diatasi dan diselesaikan oleh Kepulauan Negara Republik Indonesia, melainkan dengan cara bersinergi dan dengan KNI dan aparat pusat kekait, adalah kerawanan bencana alam dan kejahatan-kejahatan lainnya yang bersifat konvensional atau yang disebut street crime, copet, curas, tombuh perampokan, rumah yang ditinggal kosong mudik, itu semua harus kita antisipasi secara bersama-sama sudah sedia, dengan meningkatkan sistem keawanan lingkungan terpadu. Kemudian tentunya dalam merangka menghadapi situasi hari rakyat Idul Fitri, masyarakat itu mobilitasnya akan meningkat sebagainya. Tergerakan dari satu ke tempat yang lain, keluar maupun masuk batang, tentunya akan meningkat. Baik itu melalui moda transformasi laut, darah, dan udara. Dengan kemudian ada juga Kepala Madara, ada juga Kepala Lapuan, dan di sini kita harus dapat mengatisipasi yang terkait dengan mobilitas itu. Yang pertama, kelantaranya. Yang kedua, keamanannya. Yang ketiga, ketertemanya yang dari tempat adalah keselamatannya. Kapoldo juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan aktivitas intelijen, mengingat banyaknya terjadi ancaman teror akhir-akhir ini. Masyarakat diharapkan dapat selalu mengamati lingkungan, mengantisipasi hal-hal yang mencurigakan di lingkungan masing-masing, dan saling bertukar informasi yang positif. Saat ini telah diaktifkan kembali Satuan Tugas Anti-Terror yang selalu memantau dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tak lajim di tengah masyarakat. Pada apel gelar pasukan ini, pihak asuransi jasa Rahadzah juga memberikan bantuan tambahan peralatan untuk kelanceran mobilitas selama musim lebaran nanti. Sejumlah armada dan alutsista juga ikut ditampilkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapannya. Dari Batam, Kepulauan Reo, Andri Sofian, Triplata TV. Salam Triplata.